Intro Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Wonder Woman Sebelis pada tahun 2020 akhir Film ini disutradai kembali oleh Patty Jenkins Diproduksi oleh DC Film dan didistributorkan oleh Warner Bros Film ini adalah lanjutan dari film Wonder Woman 2017 Dan film kesembilan dari DC Extended Universe Yang belum nonton film Wonder Woman 2017 silahkan nonton terlebih dahulu Link ada di pojok kanan atas video Kalau gak ada yaudah Film ini diperankan kembali oleh Gail Gatot sebagai Diana Prince atau Wonder Woman Chris Penn sebagai Steve Trevor Film ini mengisahkan petualangan Diana di tahun 1980-an Jadi kisah ini setelah peristiwa perang di Wonder Woman pertama Dan kenapa Steve Trevor bisa muncul di film ini Padahal ia sudah meninggal saat ledakan pesawat pengangkut bom gas Oke, daripada admin yaudah banyak cek cok Lebih baik kita simak alur ceritanya Di awal film kita diperlihatkan masa kecil Diana Prince Di perlombaan atletik Amazon Kita sebut saja Benteng Takeshi Ia bersaing dengan 8 pejuang Amazon Walaupun masih kecil Diana dengan lihai Melewati beberapa rintangan yang harus dilaluinya Diana akhirnya lebih unggul dengan menaiki kuda terlebih dahulu Meskipun awalnya Diana tampil dengan baik Di tengah perjalanan ia terjatuh dari kudanya dan mulai tertinggal Akhirnya Diana mencoba melewati jalan pintas untuk mengejar kudanya Setelah menaiki kudanya kembali Diana langsung ngebut mengejar yang lainnya Di saat Diana akan menjadi pemenangnya Anteop langsung menahan Diana Karena Diana telah melakukan kecurangan Yaitu melewati jalan pintas Hal tersebut membuat Diana kecewa Namun Anteop sebagai bibi yang baik Mengajarinya untuk berbuat kejujuran dan tak boleh curang Begitu juga dengan ibu Diana Yaitu Ratu Hippolyta Yang terus memberi support kepada anaknya Kita melempat ke tahun 1984 Jadi 70 tahun lebih setelah kejadian perang dunia pertama Inggris dan Jerman Di tahun 80-an ini Kelompok perampok berusaha merampok toko perhiasan di sebuah mal Demi membeli baju lebaran Kelompok tersebut awalnya terlihat berhasil mengambil sebagian perhiasannya Namun saat para perampok hendak keluar Salah satu dari mereka menjatuhkan palu Hal tersebut membuat orang yang melihatnya berteriak ketakutan Perampok tersebut kemudian panik Lalu kebingungan harus ngapain Hingga akhirnya Salah satu perampok nekat menyandra anak kecil Dan akan menjatuhkannya dari lantai tiga Beberapa saat kemudian Sebuah tali lasso menggagalkan penyandraan tersebut Dan ternyata itu ulah Diana Diana yang sudah berubah menjadi Wonder Woman Menggagalkan aksi para perampok Dan memberongsong mereka untuk diberikan kepada pihak yang berwajib Setelah kejadian tersebut Semua orang heboh dengan kehadiran pahlawan super misterius Kita ke tempat kediaman Diana Diana kini hidup sendirian Di apartemennya Diana menyimpan kenang-kenangan dari masa lalunya Seperti foto etak Candy Dan Steph Trevor Serta jam tangan pemberian ayah Steph Yang diberikan kepada Diana Sebelum Steph hancur saat ledakan pesawat Diana sangat kesepian Dan merindukan kekasihnya Steph Trevor Sampai-sampai Diana tak bisa move on Diana yang dibekali kepandayan Sekarang bekerja di Smith-Sounon Institute di Wensington DC Sebagai antropolog senior Di sana Diana bertemu dengan ahli zoologi Atau ahli gemologi yang baru bekerja Ia bernama Dr. Barbara Minerva Dikarenakan namanya susah Saya sebut saja Barbar Barbar adalah wanita pemalu dan lugu Maka dari itu Barbar jarang mendapatkan teman Ia juga sering dijauhi teman-temannya Selesai jam makan siang Diana menemui Barbar Dan mereka memeriksa sebuah potongan mineral Atau yang disebut Dreamstone Belum diketahui dari mana asalnya Dreamstone ini Hanya saja FBI menemukan batu ini Dan menyuruh Barbar untuk meneliti lebih lanjut tentang batu tersebut Karena batu tersebut dikenal bisa mengabulkan Namun jika terwujud semua kekuatan atau keadaan diri kita Yang dulu akan diambil oleh Dreamstone Di saat Diana memegang batu tersebut Di dalam hatinya ia ingin sekali Steph Trevor kembali Ke dunia dan bertemu dengannya Namun hal ini hanya iseng-isengan Diana Sore harinya Diana dan Barbar nongkrong di kafe Hanya untuk sharing-sharing Mereka saling bercerita tentang cinta Serta keperibadian mereka masing-masing Selesai nongkrong dengan Diana Barbar berjalan pulang ke kantornya Saat melewati taman Ia dihadang oleh pria mabuk Dan melecehkan Barbar Saat itu juga Tiba-tiba Diana datang Memukul pria mabuk sampai terpental Di sini Barbar kaget Karena Diana begitu sangat kuat Setelah pamit dengan Diana Barbar kembali ke kantor Di dalam kantornya Ia memegang Dreamstone Dan menginginkan dirinya seperti Diana Cantik Mempesona Kuat dan percaya diri Pagi harinya Barbar terbangun dari tidurnya Dan mendapati dirinya telat Karena orang-orang sudah mulai bekerja Namun Barbar sedikit agak berbeda Ia nampak percaya diri Dan gerakan refleksnya sangat cepat Sekarang semua orang memperhatikan Barbar Hal ini karena efek Dreamstone Jadi semacam batu pengambulan Untuk kalian yang jomblo plus jelek Lu harus coba Dreamstone ini Jadi yang tadinya jelek Terus minta ganteng Lu pasti bakalan tetap jelek Saat hari ini juga Institut kedatangan tamu Dari CEO Black Gold Cooperative Sebuah perusahaan minyak lumayan besar CEO tersebut bernama Maxwell Roth Max juga dikenal sebagai Bintang iklan acara TV Di saat Barbar masuk ke kantornya Untuk menutup pintu Max melihat Dreamstone Dan sepertinya Ia tahu tentang batu tersebut Kemudian Diana datang Menemui Barbar Yang sekarang nampak akrab dengan Max Niat Max kesini Untuk memberikan donasi Kepada Smithsonian Institute Namun ada niat buruk juga Dari Max Yaitu menginginkan Dreamstone Sebelum Max pergi Ia mengundang Barbar dan Diana Untuk mengunjungi pesta gala Yang ia adakan Setelah dari Smithstone Max kembali ke perusahaannya Yang tanpa karyawan Kecuali sekretaris Max Nampaknya Max kini sedang mengalami kebangkrutan Bisa juga perusahaan Bisa juga perusahaan Max Sedang dalam masalah Di dalam kantor Max Dikejutkan dengan kedatangan putra Max Bernama Alistar Setelah itu Muncullah investor Bernama Simon Stagg Simon menagih janjinya Dan ingin uangnya kembali Simon juga menganggap Max Sebagai penipu dan tidak percaya dengan kemampuannya Dalam mengelola perusahaan Setelah Simon pergi Max bersumpah di hadapan anaknya Dan akan membuktikan Kepada semua orang Bahwa nantinya mereka akan membutuhkan Max Malam harinya Pesta gala dimulai Diana dan Barbar juga terlihat Sudah memasuki pesta Barbar akhirnya bertemu dengan Max Disini Max meminta Untuk ngobrol di kantor Barbar Barbar yang jatuh cinta dengan Max Pada pandangan pertama Nurut dan mau Dinyuk-nyuk oleh Max Sedap Namun iniatan Max ini Hanya untuk mencuri Dreamstone Yang tergeletak di meja kerja Barbar Max akhirnya berhasil mengambil Dreamstone-nya Sementara Diana sedang bingung mencari Barbar Di saat itu juga Ada seorang pria yang diperankan Christopher Paola Memanggil Diana Namun Diana tak kenal dengan pria tersebut Hingga akhirnya Pria ini mengatakan di depan Diana Aku bisa menyelamatkan hari ini Tapi kau bisa menyelamatkan dunia Hal ini membuat Diana terkejut Karena kata-kata tersebut adalah Kata-kata Steph Sebelum meninggalkan Diana Dan akhirnya Diana menyadari bahwa pria ini adalah Steph Ternyata saat Diana memegang Dreamstone dan memohon untuk Steph kembali Dikabulkan Dengan mendatangkan Steph ke tubuh pria ini Jadi di pandangan Diana pria tersebut adalah Steph Dan di pandangan orang lain bisa jadi bukan Steph Kita bisa lihat saat Steph mengajak Diana ke kontrakannya Steph berdiri di depan cermin Dan wajah sebenarnya masih wajah Christopher Intinya ini Steph Namun tubuhnya bukan Steph yang asli Semacam kesurupan Steph Kita kembali ke Max Ia berhasil mengambil Dreamstone dari Barbar Di meja kantor Max terdapat gambar-gambar Dreamstone Jadi sebelum melihat Dreamstone di kantor Barbar Max sudah tahu Dreamstone terlebih dahulu Alasan Max menginginkan Dreamstone Yaitu untuk menjadi Dreamstone itu sendiri Akibatnya Dreamstone hancur dan menyerap ke tubuh Max Pagi harinya Max menguji kekuatannya dengan pergi ke perusahaan Steph Dan menipunya dengan mengajak Steph bekerja sama Kemudian Max merebut kendali aset Steph Lalu meminta FBI untuk menangkap Steph untuk keperluan pajak Dan secara ajaibnya Keinginan Max langsung terwujud Gak cuma itu Saat Max kembali ke kantornya Sekretaris Max sedang kewalahan melayani banyaknya investor Yang secara ajaib ingin bergabung dengan perusahaan Max Melihat sekretarisnya kualahan Max langsung meminta karyawan untuk mengurus perusahaannya Dan dalam sekejap Para calon karyawan pada bertatangan Sementara Diana dan Steph pergi menemui Barbar Untuk menyelediki Dreamstone Sesampainya di kantor Barbar Barbar memberitahu Diana Bahwa Dreamstone-nya dipinjam oleh Max Mengetahui hal tersibit Diana dan Steph langsung pergi ke kantor Max Secara diam-diam Mereka berhasil masuk dan mencari Dreamstone Namun yang mereka temukan hanya gelang atau tatakan dari Dreamstone Diana meyakini bahwa Max menginginkan dirinya menjadi Dreamstone Diana juga melihat tulisan latin di gelang Yang jika diartikan dalam bahasa para dewa Dewa dengan tujuan yang gelap Akhirnya Diana menyadari Bahwa setelah menginginkan sesuatu dari Dreamstone Lama-kelamaan kekuatan Diana akan menghilang Atau jati dirinya akan hilang Kecuali Diana meninggalkan keinginannya Yaitu meninggalkan Steph Namun itu tak mungkin Steph dan Diana akhirnya menemukan Max Sedang pergi ke Cairo Untuk mengambil saham minyak terbesar Langsung saja Diana dan Steph berniat pergi ke Cairo Menemui Max untuk menghentikannya Sebelum ke Cairo Steph dan Diana mencuri pesawat jet Di bandara terdekat Steph akhirnya sangat senang Karena ia bisa terbang kembali Di saat akan lepas landas Petugas bandara langsung mencegat Steph Diana menggunakan kekuatannya Untuk menyelubungi jet dari pandangan Sehingga menciptakan jet tak terlihat Di ketinggian meter kubik Mereka terpesona dengan banyaknya Kembang api pating jedar-jeder Di udara Sementara Barbar pulang dari kantornya Di perjalanan Barbar bertemu dengan pria mabok sebelumnya Yang secara tiba-tiba Memanggil Barbar dengan perkataan Tak enak Barbar yang dendam langsung Menghajar pria tersebut Dengan kekuatan barunya Barbar hampir membunuh Hampir membunuhnya Namun seseorang datang Untuk meredakan Barbar Di Cairo Max bertemu dengan Emir Said Beb Abidos Pemilik perusahaan Minyak terbesar di dunia Max menipu Emir Agar tanah leluhurnya Diserahkan kepada Max Dengan kekuatan Dreamstone Max langsung menginginkan Tanah kekuasaan milik Emir Serta pengawal Emir Dan secara ajaib Semuanya terwujud Begitu juga tanah Yang sekarang Max miliki Di setiap sisinya Berdiri tembok yang sangat kokoh Di saat Max dan pengawalnya Pergi untuk pulang Diana dan Steph melihatnya Mereka langsung putar balik Dan mengejar Max Dalam pengejarannya Max melihat Diana Lalu menyuruh pengawalnya Untuk membunuh Diana Diana dan Steph Ditembaki Hingga akhirnya Diana Memutuskan untuk menjadi Wonder Woman Melawan pengawal Max Steph juga berusaha Membantu Diana Di saat sedang asik-asiknya Bercanda Diana melihat anak-anak Yang sedang meminta Om Telelet Om Kepada Max Namun sudah jelas Max tak menghiraukannya Steph Membantu Diana Menyelamatkan anak-anak Dari Max Yang akan menabraknya Untungnya Diana berhasil Menyelamatkan mereka Namun Diana Agak sedikit kesakitan Karena dari tadi Dibrondong peluru Setelah kejadian tersebut Diana Menghubungi Barbar Dan meminta penelitian Dreamstone Darinya Menurut Barbar Dreamstone Mulai muncul Di Lembah Indus Sekitar 4.000 tahun Yang lalu Batu tersebut Secara turun-temurun Ke tangan Bangsa Kuno Dan ujung-ujungnya Batu tersebut Membawa petaka Bagi si pemilik Dreamstone Terakhir Terlihat Di suku Maya Dan sekarang Barbar Mendapatkan Seseorang Yang tahu lebih Dalam Tentang Dreamstone Yaitu Babajit Yang tinggal Di pinggiran Kecamatan Galaksi Rekord Langsung saja Diana Steph Dan Barbar Menuju ke Diaman Babajit Sesampainya Di sana Dan bertemu Babajit Babajit Menunjukkan Buku yang Berisi Plasasti Yang sama Dengan tulisan Di batu Dreamstone Dan benar Dugaan Diana Batu tersebut Adalah karya Dewa Dolos Dewa yang Mengabulkan Keinginan Tetapi Ia mengambil Sesuatu Yang paling Berharga Contohnya Diana Ia bisa Terluka Dan merasa Kesakitan Saat melawan Pengawal Max Itu karena Kekuatan Diana Terkuras Oleh Dreamstone Diana Diana juga Mengetahui Bahwa Dreamstone Sudah Menyatu Dengan Tubuh Max Steph Mengusulkan Untuk Menghancurkan Max Atau Mencari Cara Untuk Membuat Semua Orang Yang Terlibat Dengan Max Meninggalkan Keinginannya Namun Barbara Tak setuju Karena Ia Tak ingin Melihat Max Hancur Begitu Juga Dengan Diana Yang Tak ingin Meninggalkan Keinginannya Yaitu Melepaskan Steph Barbara Max Kini Berasa Seperti Dewa Banyak Orang Orang Bahkan Pejabat Tinggi Mendatangi Max Untuk Menyentuh Tubuh Max Lalu Mengatakan Keinginannya Namun Max Juga Mendapatkan Lebih Banyak Masalah Ketika Kerumunan Orang Protes Di Depan Perusahaan Max Karena Masalah Cadangan Minyak Yang Diambil Oleh Max Semua Hal Ini Dapat Mengakibatkan Konflik Antar Negara Akhirnya Max Punya Ide Yaitu Menemui Presiden Amerika Serikat Sementara Di Apartemen Diana Diana Menjelaskan Kepada Staff Tentang Kostum Terhebat Dari Themyscira Yang Diana Dapatkan Diana Bercerita Tentang Pemilik Kostum Tersebut Terdahulunya Yaitu Penjuang Amazon Legendaris Bernama Asteria Asteria Mengorbankan Dirinya Saat Perang Melawan Hasutan Ares Ia Berjuang Bersama Ratu Hipolita Pada Masa Itu Selesai Menceritakan Ke Staff Diana Mengetahui Bahwa Max Sedang Menuju Ke Gedung Putih Dan Pastinya Max Akan Membuat Kekacauan Langsung Saja Diana Dan Staff Menuju Ke Gedung Putih Sesampainya Sesampainya Di Gedung Putih Dan Bertemu Presiden Max Menginginkan Wibawa Presiden Untuk Mengatur Semua Orang Presiden Juga Menginginkan Sesuatu Dari Max Yaitu Menyerang Rusia Dalam Segejap Keinginan Tersebut Terwujud Saat Max Akan Pergi Ia Melihat Gambar Satelit Yang Dibuat AS Secara Rahasia Satelit Tersebut Dapat Mengirimkan Sinyal Keseluruh Dunia Mengetahui Hal Tersebut Max Berniat Untuk Menggunakan Satelitnya Dan Akan Siaran Langsung Keseluruh Dunia Agar Keinginan Semua Orang Di Dunia Bakalan Terwujud Secara Bersamaan Max Langsung Mengajak Ajudan Presiden Untuk Menuntunya Ke Satelit Tersebut Namun Pada Saat Max Hendak Keluar Wonder Woman Langsung Menahan Max Dan Terjadilah Keributan Di Saat Max Akan Ditangkap Tiba-tiba Barbar Datang Memukul Diana Ternyata Barbar Barbar Sudah Jatuh Cinta Sekali Dengan Max Hingga Akhirnya Barbar Rela Melakukan Apapun Untuk Melindungi Max Kini Barbar Sangat Kuat Kekuatannya Sama Seperti Wonder Woman Sementara Wonder Woman Itu Sendiri Mulai Kekurangan Kekuatannya Yang Pada Akhirnya Wonder Woman Berhasil Dilumbuhkan Oleh Barbar Max Dan Barbar Pergi Ke Stasiun Satelit Bersama Sama Sementara Diana Dan Steph Berjalan Ke Kerumunan Orang Mengetahui Tak Ada Cara Lain Untuk Menghentikan Max Steph Mengatakan Kepada Diana Bahwa Ia Menerima Nasibnya Untuk Memberi Kesempatan Kedua Diana Menyelamatkan Dunia Jadi Steph ini Menyuruh Diana Untuk Meninggalkan Keinginannya Agar Kekuatan Diana Kembali Dengan Berlinang Air Mata Diana Mengucapkan Selamat Tinggal Kepada Steph Diana Berlari Menjauhi Steph Sementara Steph Sudah Menghilang Dan Kini Kekuatan Diana Kembali Bahkan Ia Bisa Terbang Menggunakan Tali Lasonya Sedangkan Barbar Meminta Satu Keinginan Lagi Kepada Max Yaitu Menjadi Predator Epic Seperti Yang Belum Pernah Dilihat Dunia Sebelumnya Yaitu Ceta Max Dan Barbar Sampai Di Stasiun Satelit Rahasia Kemudian Max Langsung Melakukan Siaran Langsung Ke Alat Digital Di Seluruh Dunia Max Mulai Menawarkan Kepada Semua Orang Bahwa Ia Bisa Mewujudkan Keinginan Dengan Menatap Mata Max Sambil Menyebut Keinginannya Hal Tersebut Membuat Seluruh Dunia Menjadi Tak Terkontrol Dan Bakal Mengakibatkan Perang Dunia Ketiga Akan Dimulai Wonder Woman Akhirnya Datang Dengan Kostum Emas Astria Ia Mengajar Penjaga Stasiun Kemudian Muncullah Barbar Yang Kini Sudah Menjadi Manusia Cita Dan Pertarungan Pun Terjadi Mereka Bertarung Sampai Gelendotan Di Menara Listrik Hingga Mengakibatkan Kabel Listrik Terputus Dayana Dan Barbar Jatuh Ke Danau Kemudian Dayana Memohon Kepada Barbar Agar Meninggalkan Keinginannya Namun Barbar Malah Menolak Aliran Listrik Menara Mulai Jatuh Ke Danau Dan Mengakibatkan Barbar Kesetrum Kemudian Dayana Menarik Barbar Dan Meletakkannya Di Tempat Yang Aman Setelah Itu Dayana Pergi Menemui Max Ia Mencoba Menenangkan Max Dan Menyuruhnya Untuk Meninggalkan Keinginannya Namun Max Sudah Tak Terkontrol Max Terus Melakukan Siaran Hingga Akhirnya Diana Menggunakan Lasso Untuk Berkomunikasi Dengan Dunia Dan Meyakinkan Semua Orang Untuk Meninggalkan Keinginannya Max Langsung Tersentuh Dan Ia Melihat Visi Masa Lalunya Dimana Pada Saat Kecil Max Adalah Seorang Yang Lugu Dan Tak Mempunyai Teman Saat Max Dewasa Ia Mulai Membuka Usahanya Dengan Visi Yang Lebih Baik Kemudian Max Menjadi Kewalahan Saat Ia Mulai Memegirkan Alistair Dan Mencoba Untuk Mencarinya Sementara Alistair Nampak Kebingungan Karena Pelang Perang Mulai Terjadi Akhirnya Max Meninggalkan Keinginannya Yang Mengakibatkan Kehancuran Yang Telah Dimulai Secara Ajib Langsung Menghilang Barbara Juga Terlihat Sudah Berubah Menjadi Wujud Aslinya Sedangkan Max Bertemu Kembali Dengan Anaknya Beberapa Waktu Kemudian Tepatnya Di Hari Natal Diana Berjalan Sendirian Di Taman Kemudian Ia Bertemu Dengan Christopher Pria Yang Dirasuki Staff Sudah Jelas Bahwa Pria Tersebut Tak Bakalan Mengenal Diana Sementara Diana Mengenal Dirinya Film Pun Perakhir Di Skor Kredit Sebuah Tiang Roboh Ke Arah Bayi Namun Wanita Misterius Menahannya Dengan Mudah Kemudian Seorang Ibu Mendekati Wanita Tersebut Untuk Berterima Kasih Wanita Misterius Berbalik Dan Mengatakan Sampai 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 Sampai